Gue juga nggak terlalu memikirkan akademis ataupun CV yang semua orang bisa mempercantik CV-nya. Gue mungkin juga melihat dari diri gue sendiri ya, gue nggak terlalu akademis. Dan menurut gue itu bukan hal yang penting pada saat kita memang terjun ke dunia pekerjaan, dunia kerja. Jadi apa yang dilihat, apa yang menjadi real world dari lo, yaitu portfolio kan. Portofolio berarti kan? Iya, portfolio. Selamat datang di podcast Upgrade Karier by Praktikum. Berjumpa lagi dengan saya, Putra Nasution, founder dari komunitas Upgrade Karier dan juga VP Marketing dari Praktikum Indonesia. Selamat datang di episode 7. Tepuk tangan dulu. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Dibilang temen lama bukan, kenalnya udah lama tapi baru akrab belakangan ini lagi gitu ya. Hari ini ada Mas Tiko, seorang CEO yang masih muda dan karirnya mentering. Mungkin boleh diperkenalkan dulu dirinya Mas Tiko buat audiensnya Podcast Upgrade Karier. Silahkan Mas Tiko. Oke, thank you Mas Putra. Halo semuanya audiens dari Upgrade Karier. Nama saya Trilas Tiko, biasa dipanggil Tiko. Saya saat ini sebagai CEO dari SAB Digital Marketing Agency. Kami adalah agensi yang specialize untuk menghandle klien. Ya, pasti. Untuk digital. Dan ya kita udah berjalan dari tahun 2017. 2017 ya, berarti udah 5 tahunan lebih. Hampir 6 tahun. Oke, dan sudah melewati ups and downs juga pastinya. Ups and downs tapi selalu going forward. Wah ini asik nih. Ini nanti kita bisa bahas gimana strateginya Mas Tiko. Terutama mungkin ngelewatin kayak masa pandemi itu kan berat. Iya kan? Terus juga kayak 2023 katanya bakal ada ini-ini. Nanti mungkin kita bahas di episode yang berikutnya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit Mas Tiko ini. Lu bro kan startnya kan sebagai web developer. Betul. Mulai dari ini dulu. Sorry. Ketertarikan lu punya apa? Punya ketertarikan di bidang IT itu apakah? Misalnya dari SMA udah memang suka ngoprek-ngoprek. Suka apa namanya? Desain-desain atau apa? Gimana mulainya pertama kali itu? Oke, mulai pertama kali sebenarnya tidak sebagai by design ya. Jadi memang dari nature-nya apa yang gue jalankan. Terutama juga dari kuliah. Dan juga kebutuhan pasar pada saat itu. Gue kuliah starting di tahun 2008. Dan apa yang gue kerjakan itu ya pada saat itu kebaikan belajar. Sedangkan sebagai mahasiswa kita terus mencari cara kreatif untuk bisa menambahkan uang jajan. Dan di pasar saat itu di akhir 2009-an banyak kebutuhan dari web development. Atau lebih tepatnya company yang ingin goes online. So yang gue lakukan saat itu walaupun belum ada background yang mumpuni. Jadi gue coba untuk belajar sendiri. Jadi semua autodidak. Di kuliah pun tidak ada. So yang gue coba adalah yang penting mulai aja dulu dan coba lihat kebutuhan di pasar seperti apa. Dan gue coba menambah hal itu dan tawarkan ke company-company yang ada di luar sana. Kuliahnya ambil IT? Kuliah gue business computing ya. Jadi itu related ke informatik. Di mana kuliahnya? Di Jerman. Wah ketahuan ya. Beda kelas nih. Kuliahnya di Jerman. Oke. Waktu ambil business computing walaupun itu kuliahnya tergolong teknologi sebenarnya. Informatik juga keluarganya. Mungkin buat teman-teman di sini banyak. Karena banyak pertanyaan gini bro. Mas saya pengen terjun ke industri IT. Pengen jadi developer. Pengen jadi data analis. Pengen jadi data scientist. Tapi saya gak punya background IT sama sekali. Gue selalu bilang bahwa orang-orang yang kuliah IT pun belajar itunya cuman sedikit aja. Karena misalnya untuk kalau kita ngobrol misalnya masalah web development. Karena kita basicnya dua-dua sama-sama web developer kan. Kuliah ngambil kuliah informatika pun pelajaran yang berhubungan dengan web development itu paling ada 3 SKS, 6 SKS max. Dan itu pun gak disiapkan banget yang untuk lu bisa jualan gitu istilahnya kan. So kebanyakan juga kita memulai secara otodidak atau ya belajar di tempat-tempat lain gitu. Nah lu pertama kali lu belajar, yang lu pelajari apa waktu itu? Yang pertama kali gue pelajari adalah HTML dan CSS. Pasti ya kan HTML dan CSS. Nah itu lu ngoprek sendiri atau gimana waktu pertama belajar? Karena pada dasarnya gue gak ada fundamental ataupun basic yang cukup sih sebenarnya saat itu. Walaupun di jaman SMP atau SMA ada yang namanya dulu Geocities. Ya Geocities. Wah ini tua banget ya. Geocities. Ya oke. Atau juga website builder lainnya. Yang sebenarnya juga lumayan banyak sih pada saat itu. Yang dimana lu bisa create website secara instan kan. Jadi apa yang gue pelajari sebenarnya gue coba cari project yang sudah ada. Terus gue oprek. Jadi istilahnya adalah reverse engineering. Jadi dari produk yang udah jadi kita bongkar-bongkar sendiri. Cari tahu snippetsnya, kodenya seperti apa. Dan disitu yang akan kita implementasikan untuk project yang kita dapatkan. Nah bocoran untuk teman-teman yang sekarang kepengen ngoprek-ngoprek. Sekarang itu sudah lebih gampang. Kalau dulu mungkin kayak zamannya gue sama Tiko memulai. Itu kalau mau ngoprek itu memang benar-benar harus biasanya agak lebih sulit. Kalau sekarang mau ngoprek itu kalau kita pakai chrome. Tinggal pakai inspect tool. Itu lebih gampang untuk ngoprek yang kayak tampilan apa segala macam. Oh bisa dirubah-rubah ini kayak gitu-gitu. Jadi dicobain aja. Nanti mungkin mas editor boleh kasih tips gitu ya di bawah ya. Kalau cuma pengen get a sense of like how the design works gitu kan. Pakai inspect tool itu gampang banget. Nah setelah dapet kira-kira bayangannya gimana, join praktikum. Belum apa-apa di jualan. Nah terus yang menarik adalah lo memulai aktivitas lo sebagai freelancer cari duit. Itu di Jerman kan berarti kan. Kira-kira waktu pertama kali lo nawarin itu apakah orang yang nawarin, Eh kok ini ada yang butuh nih? Atau lo yang nawarin? Pertanyaan bagus. Gue coba nge-refresh lagi ya. Sepertinya gue saat itu menawarkan ke orang-orang sekitar gue. Oke. Dan juga local base. Jadi contoh misalnya ada temen gue yang punya bisnis F&B, punya buka restoran ataupun cafe. Gue tawarkan untuk gue bisa meng-online kan bisnisnya dia. Tapi seiring berjalanan waktu kan ini juga kita punya circle terbatas kan. Akhirnya kita cari opportunity untuk mendapatkan klien di luar sana. Dan ada beberapa platform yang bisa jadi pilihan sebenarnya dan sampai sekarang juga masih ada. Betul. Contoh misalnya ada Upwork, ada freelancer.com, ada Fiverr, dan lain banyak lain platform. Dan yang gue lakukan kan saat awal adalah, gue belum punya nama nih, gue baru online juga. Dan salah satu hal atau faktor yang menjadi penentu kita punya dapet project itu adalah yang utama portfolio. Ada juga review, itu adalah kombinasi yang paling killer sih. Paling killer. Untuk orang akhirnya, oke gue pengen kerja sama lu. Dan gue percaya lu untuk bisa kerjakan project dari gue. Karena orang-orang di luar sana belum punya awareness tentang apa yang gue kerjakan. Jadi gue melakukan hack review namanya. Jadi gue tawarkan dulu ke orang-orang sekitar untuk akhirnya order jasa gue. Gue dapet bintang 5 full untuk beberapa waktu di awal. Yang murah-murah aja. Yang murah-murah aja. Yang penting si reviewnya ini masuk dan penuh. Dan akhirnya gue juga bisa overlapping dari freelancer yang sebelumnya sudah masuk. Tapi reviewnya masih belum begitu banyak. Jadi itu hal yang sebenarnya terkait positioning. Bagaimana caranya kita jadi opsi di luar sana untuk akhirnya dipercaya untuk mendapatkan project. Jadi itu awalnya. Itu trik yang sangat luar biasa sekali sebenarnya. Hack review itu bisa diterapkan ke teman-teman nanti setelah join praktikum. Jualan lagi ya kan. Tapi memang itu adalah salah satu cara yang paling gampang untuk membangun trust sebenarnya. Walaupun sebenarnya kan gak real-real amat. Tapi ya itu adalah cara yang paling mudah untuk memulainya sebenarnya. Dan kayaknya sekarang strategi itu banyak diterapkan juga orang-orang yang jualan di Shopee. Betul. Di marketplace. Di marketplace juga banyak begitu. Tapi memang paling gampang juga. Ya karena sekarang kalau misalnya kita gak usah jauh-jauh deh. Kalau kita pengen makan di restoran mana misalnya. Biasanya atau pengen nginep di hotel mana hal pertama yang kita cek adalah reviewnya disitu gitu kan. So that's a nice tips untuk teman-teman yang kepengen mencoba. Nah lalu untuk karena itu kliennya di Jerman. Udah pasti bayarannya oke. Bayarannya oke untuk saat gue sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa oke banget lah ya. Nah tapi kan kalau jaman-jaman itu kan kita kan sebagai web developer biasanya one man show. Kita yang bikin invoice, kita yang bikin quotation, kita yang bikin mockup, kita yang daftarin domainnya, kita yang upload filenya, kita yang segala macem. So ada banyak step dan komponen ketika kita pengen ngebangun sebuah website misalnya. Kalau sekarang kayak kita tahu udah ada DevOps, udah ada yang urusin sendiri, UI, UX ada sendiri kayak gitu-gitu kan. Nah waktu itu lo belajar contoh paling gampangnya gini deh. Lo tahu cara mendaftarkan domain, nyambungin apa, nge-set NS, name server, terus nge-set FTP kayak gitu-gitu, itu dari mana? Kombinasi antara nyoba sendiri dan cari tutorial. Iya oke. Nyari sendiri dan coba tutorial. Iya. Tapi sebelumnya lo udah kebayang bahwa oh ini berarti stepnya harus gini nih, harus gini nih gitu. Enggak, enggak kebayang. Enggak kebayang. Jadi memang full gue belajar langsung di lapangan. Learning by doing. Learning by doing. Ya. Nah itu tadi itu selalu gue bilang sama teman-teman yang kepengen terjun ke industri IT sebenarnya. Enggak ada secret recipe yang gimana-gimana banget. Tapi yang paling penting adalah kita harus rajin ngoprek. Sebenarnya itu sih, ngoprek kayak mungkin gue sama Tiko punya, sekarang nih kita punya preference nih kan. Kalau kita pengen cloud provider, oh kita pakai yang ini. Mau daftarin domain, oh kita pakai yang ini. Tapi itu semua kan didapat setelah mungkin ratusan sampai ribuan trial and error. Itu proses. Dan itu harus dilewati gitu. Itu kalau yang kayak gitu-gitu harus dilewati sendiri. Sehingga nanti teman-teman ketika menghadapi masalah apa, masalah apa, teman-teman udah tahu cara menghadapinya gimana gitu. Nah, kalau misalnya kita ngebahas masalah klien internasional. Lu kan pasti punya klien internasional, klien lokal juga kan? Kira-kira perbandingannya gimana? Treatment-nya, caranya gitu gimana? Kalau dari pengalaman gue sendiri sih, klien internasional tuh lebih simple. Oh malah lebih simple? Lebih simple. Persyaratannya atau requirements-nya dari mereka tuh lebih straight forward lah. Lebih langsung kita nangkap apa yang mereka mau. So, sedangkan klien lokal kadang banyak, banyak ABCDE tambahannya gitu. Ya, tapi itu mungkin juga nature dari orang-orangnya juga atau behavior dari masing-masing. Ya, sebenarnya sih semuanya blessing kalau kita dapat project. Betul. Yang penting dapat project aja dulu. Ya, itu. Setelah itu baru kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah freelancing, nanti mungkin boleh kita sinjung lagi sedikit masalah freelancing. Tapi kalau kita sekarang bicara masalah lowongan, oke, mas, gue tipikal orang yang gue pengen dapat sesuatu yang pasti nih. Kan banyak orang ini. Mas pengen ikut bootcamp, tapi gue pengen bisa memproyeksikan nih, kira-kira at least 2-3 tahun ke depan gue bakal punya gaji segini, gue bisa kerja di sini. Kalau kita bicara demand di industri saat ini, menurut lo demand untuk web developer tuh masih tinggi nggak? Masih tinggi. Walaupun banyak variasinya ya, ada yang UX, ada yang apa, tapi lowongannya masih sangat tinggi. Lowongannya masih sangat tinggi, bisnis juga terus nambah, terus baik yang buka, dan mereka mau nggak mau pasti butuh website. Jadi itu hal yang paling basic yang dibutuhkan. Oke, gue mau menarik ini sedikit, mendetailkan ini kepada 2 hal. Yang pertama, dari tahun, gue mau mulai jualan web itu sebagai web designer, web developer tuh tahun 2001 kali, tahun 2000. Agak tua ya, agak tua ya. Memang, tapi jam terbang udah tinggi kan. Nah, dari tahun 2006, tahun 2007, itu orang-orang udah bilang, Oh, ini web ini bakal teknologinya mati. Kebutuhan web developer nggak bakal banyak lagi. Karena waktu itu mulai banyak yang nawarin kayak website builder yang gampang. Lo bisa bikin website cuma segampang itu. Nggak usah jauh-jauh. Lo masih ingat jamannya front page nggak? Ingat. Setelah front page, kemudian Dreamweaver waktu itu. Gue masih pakai Dreamweaver. Masih pakai Dreamweaver? Saat itu. Saat itu. Dreamweavernya udah dibeli soalnya kan. Nah, di era-era itu sudah dibilang tuh. Ini web developer nih bakal banyak tergantikan. Tapi waktu itu, gue punya pikiran begini. Kenapa gue lebih fokus ke web waktu itu? Karena gue pikir, gue kalau misalnya mau bikin satu sistem, mau bikin satu aplikasi atau satu apalah gitu. Kalau misalnya gue bikin desktop application, kalau gue bikin pakai visual basic misalnya, cuma jangan bisa jalan di Windows. orang yang pakai Mac nggak bisa pakai. Iya kan? Kalau misalnya gue bikin untuk Mac, yang di Windows nggak bisa pakai. Nah, waktu itu ada Linux lagi. Mulai karena license masalah ini udah mulai strict, jadi orang banyak yang beralih ke Linux. Tapi kalau website, kan di mana-mana juga bisa. Iya kan? Kalau orang bikin website, mau di Mac OS kek, mau di Windows kek, mau di Linux kek, mau di mana kek, bahkan sekarang di mobile, di gadget itu juga ada browser. So, dari gue ngeliat, wah ini prospeknya bagus nih gitu. Nah, kalau lo sendiri ngeliatnya, teknologi web ini berkembangnya bisa sampai mana? Oke. Atau bisa tergantikan nggak? Nah, gitu pertanyaannya. Pertanyaan bagus ya. Karena gue juga pernah baca di artikel, bukan artikel, dari forum di Quora, yang menyatakan bahwa apakah profesi web developer itu mati. Itu gue bacanya di akhir tahun 2010-an. Oke. Yang saat itu ya gue lagi jump in bener-bener di web development. Sebenarnya gue nggak se-critical lo sih untuk berpikirnya bahwa apakah ini memang bisa menjadi sesuatu yang future proof. Tapi saat itu, ada khawatiran. Cuma gue juga berpikir bahwa oke, ini untuk web, it's the most basic thing yang dibutuhkan siapapun sebenarnya. Baik itu personal ataupun company. Dan penggunaan browser itu juga lagi awal-awal sangat masif kan dengan Chrome yang baru keluar, Opera, dan lain-lain. Dan akhirnya, sampai sekarang pun tidak terbukti statement tersebut. Yang membedakan adalah dari teknologi yang terus berkembang. Contoh saat awal iPhone keluar, itu kita masih sangat happy untuk browsing website yang tidak responsif. Kita perlu double click untuk masuk ke seksian tertentu dan kita enjoy untuk hal tersebut. Tapi makin lama teknologi berkembang, pelajaran tentang psikologi manusia juga berkembang. Akhirnya, sekarang ada mobile version yang membuat orang lebih nyaman dalam mengkonsumsi berita ataupun isi dari suatu website. Dan ke depannya, sepertinya yang akan berkembang itu sebenarnya dari teknologi sendiri ataupun penerapan diimplementasi ke manusianya. Tapi kalau web developmentnya sendiri atau web design itu tidak akan berubah. Untuk jangka waktu sekian, mungkin harapannya sih, lebih dari 10 tahun dari sekarang. Kalau gue rasa malah mungkin bisa lebih dari itu. Setidaknya secara family lah ya, teknologinya web sendiri. Karena kita ambil contoh gampang nih gini. Satu lagi selain biasa lah ya, debat antara geek-geek yang di internet kan, kita sebagai web developer, kayak gue tuh, gue benci javascript. Serius. Dan banyak yang benci javascript. Karena javascript itu kan messy banget kan. Dan dari tahun 2005-2006, semua orang udah bilang, nih javascript ini sebentar aja umurnya nih. Karena waktu itu javascript hanya bisa dipakai untuk front end doang. Nah, tapi lantas Google ngeluarin Node.js yang base-nya adalah javascript. Lalu setelah itu berkembang semua kesana-sini, sana-sini. Sekarang ada react, ada view, ada banyak banget macem-macem front end yang bisa dipakai. Yang juga bisa dipakai untuk bikin aplikasi lain. Untuk mobile apps misalnya. Kita tahu ada react native. Terus juga banyak framework-framework yang bisa dipakai untuk bikin back end. Express.js misalnya. Nah, ngelihat trend yang begini, menurut lu sebenarnya, kalau orang belajar, let's say, dia misalnya ngambil kursus web dev di praktikum. Susah nggak ketika dia pengen switch untuk, mas gue pengen react native deh, atau gue pengen berubah misalnya ke mobile development gitu. Kira-kira susah nggak? Oh, it depends dari orang tersebut. Depends, ya oke. Cuma pada saat kita punya basic yang fundamental, itu lebih fleksibel untuk kita jump in ke kanan, atau jump in ke kiri. Dan semakin kesini kan teknologi itu juga semakin modular kan. Everything is replaceable. Jadi, selama kita dapat basic yang oke nih, dari praktikum, itu orang-orang bisa lebih fleksibel untuk menghadapi atau mengakomodir kebutuhan dari pasar. Ada satu kata yang selalu gue junjung tinggi sekarang. Modular, lu bilang. Masalah modular. So, mungkin, karena ini banyak yang nanya juga. Ini salah satu FAQ. Gue sering banget ditanya orang, Mas, gue harus belajar apa? Belajar bahasa apa? Supaya gue bisa survive. Atau bisa at least ngelamar kerja tuh gampang. Belajar PHP kah, Mas? Atau belajar .NET? Atau belajar Ruby on Rails misalnya, kalau kurang tantangan hidupnya kan? Belajar goleng gitu. Dan gue selalu bilang gini, sebenarnya, yang perlu dipelajarin itu adalah semantiknya. Begitu kita ngerti bagaimana misalnya sebuah aplikasi, sebuah website itu dibuat bekerja, bagaimana interaksi front-end, back-end, dan middleware, ada API di situ, kayak gitu-gitu. Sebenarnya mau pakai bahasa apapun, kita kan adaptasinya gampang. Oke, kita butuh waktu belajar dikit, tapi lebih gampang adaptasi. Nah, dan juga mungkin, banyak teman-teman yang nggak tahu, kalau misalnya super apps kayak sekarang, kita bicara super apps, atau aplikasi website yang gede-gede, yang rumit-rumit, itu tidak dibangun dengan satu bahasa pemrograman. Iya kan? Dan apakah lo menerapkan itu juga? Gini, apakah text-text lo untuk klien itu sama nggak? Monotone? Eh, monogami lagi. Satu yang sama atau berubah-berubah? Semakin kesini, semakin terspesialisasi. Semakin terspesialisasi malah? Waktu awal, justru kita masih ngeraba-raba ya. Jadi, kita punya coba beberapa bahasa pemrograman, berdasarkan juga expertise dari staff, dari tim. Tapi semakin kesini, semakin kebentuk dan mengerucut ke any stacks yang memang udah jadi pilihan hampir 6 tahun terakhir. Itu apa? Kalau boleh dikasih tahu? Webflow and WordPress. Oke. WordPress-nya berarti headless atau? Tergantung. Ada yang headless, ada yang tetap konvensional. Iya. Ini VR nih, editor nih. Nggak kasih tahu ya. Ya, tolong dijelasin ya. Ini jadi pembicaranya enak nih kalau ngerti ya sebenarnya. Karena memang WordPress itu menurut gue ada di fase yang kayaknya udah jadi household. Dinosaur. Iya. Iya, tapi nggak juga lah. Enggak. Menurut gue itu nggak jadi... Gua bisa mematahkan segala teori yang negatif tentang WordPress. Eh, gua advocate-nya WordPress. Lo jangan salah. Gua menggunakan WordPress sebelum itu namanya WordPress. Oke, cool. Jadi sebelum namanya WordPress, itu namanya B2, B2. B2 abis itu evolve, di fork, ada cafe lock namanya. Boleh kalau pengen belajar. Abis itu baru di announce yang namanya WordPress. Dan sampai sekarang, gua masih banyak menggunakan WordPress untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. So, buat para WordPress hater di luar sana, Anda belum tahu aja WordPress itu bisa dipakai untuk kemana-mana gitu. Very capable. Tinggal kita adjust dari backend-nya, dari server-nya. Tergantung dari load ataupun traffic yang masuk. Benar. Ya, memang ini agak technical dikit ya. Sedikit-sedikit ini gosip sesama ini. Memang WordPress itu kan terkenal agak-agak bloated ya kadang-kadang ya. Makanya gua tadi nanya, headless atau gimana gitu. Ya kalau headless dan dioprek lagi, itu bakal sangat-sangat optimal sih sebenarnya. Dan itu skalanya apa? Yang maksudnya gini, lu pernah pakai WordPress untuk project sebesar apa gitu? Coba kasih contoh. Gua kasih bayangan. Jadi, WordPress itu memang kalau orang-orang berpikir bahwa tujuan adalah untuk blogging. Untuk share story aja atau posting artikel lah. Tapi WordPress sangat capable sebenarnya juga untuk menghandle transaksi. Untuk e-commerce di situ. Untuk e-commerce. Jadi ada salah satu contoh, klien di Jerman, barangnya cuma satu. Cuma variannya itu package-nya. Tapi barangnya tetap sama. Dan mereka menghandle per bulan itu 2 juta euro. Dengan harga barang yang cuma kurang dari 20 euro. Itu kan artinya mereka transaksi baik sekali. Iya, baik sekali kan. Sampai akhirnya bisa menghandle itu semua. Dan mencapai 2 juta euro per bulan. Dan itu dengan kombinasi antara WordPress dan WooCommerce. So, yang kita tweak adalah dari servernya. Untuk bisa mengakomodir traffic yang masuknya. Nah, ini juga bisa berlaku ke teman-teman bahwa tools itu hanyalah tools. Jadi jangan terlalu berpatokan sama satu hal juga gitu. Pakailah mana yang perlu dan kemudian dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Gue sampai sekarang coding itu masih pakai Notepad++. Oke, iya tapi kan praktikal kan. Karena itu bisa mimikin kalau gue live editing pakai Vim misalnya. Kalau gue mau SSH gitu misalnya kayak gitu-gitu kan. Mas editor tolong ya nanti dicari definisinya, nanti dijelasin di situ. Nah, tapi kayak tadi kita bahas. Kalau dulu kita jadi web developer, biasanya kita one man show. Kita yang upload ke server, gue malah, gue yang install servernya sendiri. Terus gue sering keluar banget masuk, apa, keluar masuk cyber tuh bawa server masuk, install, segala macem. Tapi kalau sekarang kan banyak banget. Ada DevOps, ada UI UX specialist, ada CX specialist, ada yang ngurusin SEO, ada banyak macem. Yang paling gampang mungkin, perbedaan, ini biar mungkin lo bisa menjelaskan secara lebih baik. Perbedaan kalau orang nyebut web dev sama full stack developer. Bedanya apa? Kalau secara industri deh sekarang. Secara industri ya, web dev, oke. Kita ngomongin full stack dulu deh. Full stack tuh lebih ke hybrid sebenernya. Lu bisa meng-cover kerjaan untuk front end dan back end lu juga mumpuni. Jadi lu eligible untuk mengatakan gitu sebagai full stack developer. Dan web developer kebanyakan orang karena masing-masing juga visual base ya. Jadi yaudah apa yang dilihat di front end. Kebanyakan itu sebenarnya pengertiannya ke front end developer. Front end development. Yes. Oke, karena what you see is what you get, prinsip itu yang dipakai di situ. Tapi anehnya, kalau kayak di praktikum, lu diajarin both front end dan back end, walaupun namanya web developer. Oke. So, mungkin ya terminologi itu hanyalah terminologi sih kalau gue bilang begitu ya. Uji-ujinya lu suruh benerin apa, apapun itu. Atau kadang-kadang ditanyain kenapa wifi mati gitu ya. Atau ujinnya cari klien. Cari klien. Ya, tapi ken itu perjalanan ya. Perjalanan. Itu yang membentuk nanti orang bisa bikin bisnis sendiri gitu misalnya kan. Nah, gini gue tanya juga, apakah kalau sekarang, misalnya lu buka lawangan full stack engineer atau full stack developer, harus bisa DevOps nggak? Eh, DevOps? Harus bisa. Oke, harus bisa DevOps. Iya. Si ICD? Si ICD nggak mesti bisa. Nggak mesti? Iya. Si ICD yang mereka siapa kalau di tempat lu? Kalau di tempat gue, project manager yang background-nya IT. Oke, berarti PM-nya harus ngerti si ICD? Ada yang ngerti, ada yang nggak. Jadi memang background di staff, ah, tim di tempat gue sendiri itu bermacam-macam. Karena kita sendiri, kita bayangkan kita ngomong sama orang yang pemahamannya itu untuk IT tidak terlalu mendalam. Jadi bahasanya pun harus nyambungkan. Jadi ada yang background-nya hukum, ada yang background-nya komunikasi. Jadi kalau yang informatika, memang full untuk sebagai web developer, ataupun app developer. Ada juga tim untuk itu. Hanya saja untuk yang hal lain itu, expertise-nya nyampur sebenarnya. Tapi tim lu yang web dev, yang engineer lah, yang developer, itu ada nggak yang nggak lulusan IT atau nggak kuliah malah misalnya? Gue lihat dulu ya. Tanya ada. Ada? Ada. Atau gue tarik... Ya, lebih ke freelancer ya. Gue tarik sedikit lebih gini. Gue tarik sedikit lebih mundur sedikit. Kalau misalnya, lu buka loongan. Ada anak lulusan kampus ternama informatika. IPK-nya 3,6. Tapi fresh grad sama sekali, dia nggak punya portfolio apa-apa. Dan ketika lu tes, pengalamannya susu, pengetahuannya susu. Ya, walaupun dari kampus ternama ya? Ya, walaupun dari kampus ternama. Dan itu wajar-wajar saja. Biasa itu terjadi. Dan ada yang apply misalnya. Misalnya gue deh yang apply gitu. Gue nggak lulus kuliah. Gue lulus kuliah tapi nggak pernah pakai ijazahnya kan. Tapi portfolio gue, gue pernah bikin LMS untuk BI. Gue pernah bikin LMS untuk Bank Mandiri. Gue lead developernya CIMB Niaga. Terus gue punya, ya mungkin sekitar 15 portfolio lain yang wow. Yang wow. Yang lu BI siapa? Lu lah. Nggak, jadi sebenarnya kalau dari teknik hiring gue, gue juga nggak terlalu memikirkan akademis. Ataupun CV yang semua orang bisa mempercantik CV-nya. Gue mungkin juga melihat dari diri gue sendiri ya. Gue nggak terlalu akademis. Dan menurut gue itu bukan hal yang penting pada saat kita memang terjun ke dunia pekerjaan. Dunia kerjaan. Jadi apa yang dilihat, apa yang menjadi real world dari lu. Itu portfolio kan. Portofolio berarti kan. Portofolio. Nah, dan apakah, maksudnya gini, gue kan udah agak lama menarik diri dari dunia praktisi. As in, gue nggak nerima klien baru gitu kayak gitu-gitu kan. Gue nggak pernah rekrut developer baru dan lain-lain. Tapi apakah itu masih valid di antara peer kita, para pelaku industri, bahwa sebenarnya ijazah lu tuh sebenarnya bukan jadi jualan utama gitu. Lu lebih penting punya portfolio. Apakah kondisinya masih sekarang gitu? Masih berlaku, at least di gue sendiri. Dan gue rasa masih banyak juga yang punya penerapan implementasinya seperti itu. Karena, baik lagi apa yang harus lu kerjakan itu kan real. Apa yang ada yang di lapangan. Kita nggak nge-refer kembali ke ijazahnya atau ke CV-nya. Oh, lu bisa ini kok, ini nggak bisa. Ujung-ujungnya kan apa yang lu bisa deliver kan. Iya, bener. Bener. Dan di episode yang sebelumnya, gue ngobrol sama Tasya yang IBM. Dia bilang, waktu dia ngelamar di Jabar Digital Service, jadi pertama kali dia kerja itu di Jabar Digital Service, waktu itu dia belum lulus kuliah. Oke. Nah, requirement-nya S1. Tapi kok bisa gitu? Iya kan? Maksud gue itu sebenarnya mencerminkan bahwa nggak cuma kayak di startup, di agency yang ngerima anak-anak yang lulus kuliah. Bahkan project-project pemerintah yang segede itu juga bisa. Selama lu ngerti gimana caranya bikin resume yang bagus, gimana caranya interview yang bagus, punya portfolio yang bagus. Itu gue rasa masih applicable sekali sampai saat ini gitu. Iya, betul. Karena kan terkadang musuh kita tuh bukan kompetitor ya. Maksudnya apa yang menjadi punya profesi yang sama, tapi musuh kita adalah waktu. Benar. Jadi gimana caranya kita secepat mungkin, ya, dapetin talent. Yang sekarang juga, tadi case yang dari Jabar, Go Digital itu, ya ada kemungkinan karena dari mereka memang butuh talent cepat. Dan demand-nya di pasar sendiri juga sangat tinggi untuk lulusan IT ataupun punya background IT. Iya, benar-benar. Benar sekali. Gue di startup gue yang sebelum ini, gue juga seperti itu. Gue kadang menerima orang tuh yang, kita udah buka rekrutmen misalnya satu bulan, tapi kayaknya gimana gitu ya. Banyak yang sorry to say. Ini gue ngobrol sama Bill kemarin. Boleh dilihat nanti di episode satu atau dua. Bill bilang bahwa dia ada baca satu riset, lebih dari dua per tiga lulusan informatika itu nggak ngerti coding. Sebenarnya buat gue itu mind-blowing gitu. Tapi ya setelah gue ingat-ingat lagi, emang kayaknya begitu. Kalau cuma ngarepin yang lulusan, apa, kampus punya gelar, tapi anak ini nggak pernah ngoprek, nggak pernah ikutan komunitas mana, dia nggak akan ngerti juga tren-tren yang baru gitu. Disebutin WordPress juga mungkin dia, apaan tuh WordPress kan, kayak gitu kan. Jadi, ya mungkin make sense lah ya. Kebutuhan kita untuk cari developer itu memang sulit sekali gitu. Sulit sekali sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi balik lagi, sebenarnya kebutuhan pasar. Kalau gue selalu gitu, gue selalu starting from the market. Jadi kita punya skill apa, kita bisa adjust dari situ. Atau kita belum punya skill apa-apa, kita lihat kebutuhan di pasar apa, dan kita belajar di hal tersebut. Oke, ya. Ya itu sebenarnya kalau kita memang mau aim cepat gitu ya istilahnya. Kalau mau akselerasi ya seperti itu. Nah, kita bicara kebutuhan market, kalau kebutuhan freelancer pasti banyak lah ya. Itu selalu ada lah. Mau era apa, mau masanya seperti apa, ekonomi sesulit apa, tapi kalau kebutuhan akan freelancer tuh banyak lah gitu ya. Selalu banyak. Nah, dan kira-kira menurut lo, karena gue juga pernah bangun bisnis sendiri, basicnya freelance, cuman kan yang sekarang masih bertahan kan lo, jadi business owner kan. Nah, kira-kira peluang orang yang kepengen start di path yang sama kayak kita, mulai dari freelance dulu, kemudian mungkin kerja, kemudian setelah itu bangun bisnis sendiri, kira-kira itu bisa untuk semua orang nggak? Gue rasa bisa buat semua orang. Dan bisa dipelajari itu? Bisa dipelajari. Menarik sekali nih. Tapi kalau semua orang jadi kita, wah, itu juga. Nggak ada yang kerja lagi. Nggak, tapi juga menurut gue nggak bisa semua orang jadi kayak kita, bro. Karena yang terlihat itu kan biasanya yang enak-enak. Secara teori ya? Secara teori sih sebenarnya bisa. Secara teori ya? Ya, tapi kan tergantung dari lo sendiri mau gerak atau nggak untuk jalanin path tersebut. Jadi mungkin buat teman-teman mulai sekarang pertanyaannya harus dirubah gitu. Pertanyaannya itu jangan, bisa nggak mas gitu? Bisa nggak mas jadi web developer? Bisa nggak mas jadi data analis kalau nggak ini? Bisa nggak jadi ini? Itu udah kita jawab berkali-kali. Bisa, semua bisa. Ya kan? Pertanyaannya mungkin, Mas, kapan saya harus belajar? Karena kalau kayak tadi, nggak ada niatnya. Ya nggak jalan-jalan juga. Tergantung. Semua itu biasanya. Kalau kayak kita ngelewatin kan, gini. Kalau mungkin buat teman-teman ya, Mindsetnya harus dirubah. Jangan mikirnya, jangan entar gimana. Kalau kita mau bisnis, atau kita mau terjun ke suatu hal, kalau gue ya pribadi, gue itu gimana entar? Iya kan? Bener. Dan gue yakin, lo pasti kadang-kadang melakukan itu. Misalnya nih ada project nih, gede nih kan? Lo tahu, lo nggak punya resource sebenarnya buat ngerjain ini. Developer lo udah overload ngerjain yang lain gitu kan? Tapi lo terima nggak? 50-50. Masih gue terima. Ya, yang tetap kan ada batasan lah bahwa, oh gue tahu nih, gue bisa ngerjain ini gitu kan? Tapi gimana ngelanjutinnya nanti, ya gimana entar biasanya gitu kan? Benar, benar. Ya ujungnya ngejahitkan, kita connecting dari kanan-kiri sampai akhirnya bisa jalan secara bersamaan. Kita kan tahu lah, kita punya ekosistem, kita punya support system, kita punya teman yang bisa. Dan company pun tahu. Company pun tahu ya? More or less, mereka juga tahu bahwa kita nggak ngejalanin semua sendiri. Ya, ya, ya. Nah, itu salah satu juga penting ya teman-teman untuk join komunitas. Karena di komunitas itu, apalagi terutama kayak komunitas kita yang developer, yang namanya tuker-tukeran project, sharing-sharing project, kayak gitu tuh, itu biasa sering gitu. Dan gue sering bilang bahwa, misalnya gue lagi ada project nih, tapi nggak usah jauh-jauh lah. Tadi malam barusan ada yang nawarin, mas bisa bantuin buat transformasi digital nggak? Gue bilang bisa. Bisa. Walaupun gue tahu loh, kerjaan gue di praktikum kan tinggi kan? Tapi gue kenal dulu. Ya kan? Ntar kita tinggal kerjasama gitu. Tinggal ngobrol. Tinggal ngobrol. Nah, kurang lebih gitu. Makanya, teman-teman join, yang paling gampang, join komunitas upgrade career dulu. Jadi, upgrade career itu dibuat untuk kayak gini nih, misalnya kayak kita lagi bikin webinar, kita bikin event, kan banyak pertanian yang nggak terjawab. Kita jawab di situ. Kemudian, banyak sharing-sharing, banyak apa, nanti kita post lowongan di situ. Join komunitas itu sangat penting sekali gitu ya. Kenapa? Ada apa? Selalu segmen-segmen pindah mobil. Ada, biasa kan gitu ya? Mobil yang mau dipindahin mobil, mobil yang mau dipindahin, bro. Ini salah satu pertanyaan, ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak terjawab di webinar, di event, itu biasanya kita kumpul di sini. Kita coba jawab di sini. Pertanyaan yang pertama, bener nggak sih statement, bahwa web developer adalah salah satu pekerjaan yang menjamin karir sampai 10 tahun mendatang? Tadi gue bilang 10 tahun ya. Ya. Pas lagi ya. Ya, pas. Yes, if you are good enough, then you will sustain. 10 tahun itu masih, kalau menurut gue, masih sangat-sangat optimis langkahnya, kalau 10 tahun doang sih. Dan apakah misalnya gini, lo menjalani karir sebagai developer 10 tahun ke depan? Ya. Ini, kan sebenarnya, orang IT itu kan lompatnya banyak. Kadang-kadang dari developer, abis itu jadi lead developer. Kalau udah jadi lead developer, biasanya codingnya semakin sedikit. Yes. Lebih banyak bangun tim. Ya. jadi CTO lebih sedikit lagi, banyakan meetingnya gitu kan. So, kalau pertanyaannya 10 tahun ke depan, menjamin-menjamin. Nah, tapi kalau misalnya dia tetap, mas gue passion gue coding. Nah, kira-kira kalau dia jadi web developer, dia belajar web development, misalnya ada perubahan teknologi. Let's say kita ngobrol web 3.0. Ya. Ya kan? Blockchain dan seterusnya. Kira-kira, bisa switch gak nih? Yang web developer bisa lompat ke sana gak gitu? Menurut lo? Bisa. Bisa kan? Bisa. Karena setau gue, web 3.0 itu juga banyak yang base javascript juga kan? Betul. So, ya. Dan itu, the first wave kan? Itu masih akan jalan lagi ke depannya. Ini bagus nih. Jadi, kata Tiko, ini masih the first wave. Dan gue sangat setuju. Ini sebenarnya adalah early wave yang kalau teman-teman kepengen jadi developer, justru sekarang waktunya. Karena teknologinya lagi exciting-excitingnya nih gitu. Dan bakal ada pergeseran, bukan pergeseran kali ya, pengembangan teknologi. Kalau let's say kita nanti mau arahnya ke web 3.0, blockchain, dan seterusnya, justru masuknya sekarang. Ya. Sebagai early adopter. Early adopter ya. Dan early adopter tuh biasanya gajinya nanti yang lebih gede kalau. Karena udah lebih berpengalaman. Dan, loom, apakah mulai mempersiapkan diri nerima project-project web 3.0 yang berhubungan dengan itu? Sejauh ini belum. Tapi, secara internal kita ada training sendiri. Jadi, secara internal kita pun upgrade sesuai dengan kebutuhan di pasar. Karena kita tahu arahnya bakal kesana, cuman belum tahu kapan aja gitu kan. dan tetap handle accessing client masuk konvensional. Betul, betul. Jadi, disiapkan dari sekarang teman-teman ya. Pertanyaan yang kedua, Mas, mana yang lebih mudah dipelajari skill-nya? Front end atau back end developer? It's a tricky question. Tapi, gue kan bilang front end developer. Front end developer? Iya, front end development ya. Tadi pertanyaannya. Karena, lo sebagai manusia adalah sebagai individu yang visual. Jadi, pada saat lo mengerjakan apa dan lo bisa melihat langsung, itu ya lebih mudah untuk lo punya kerangka dalam belajar dan berpikir dan mengimplementasikannya. So, kalau untuk back end sendiri, ada poin-poin eksternal yang lo disitu juga gak ada kontrolnya. Mungkin dari bagian lo, lo bisa mau optimize-nya sebaik mungkin sesuai dengan best practice-nya. Hanya saja, kita juga berhubungan dengan ya poin-poin lain di luar kuasa atau kontrol kita. Sedangkan, kalau front end developer, karena ya sebagai manusia visual, lebih mudah dan mungkin lebih satisfying kali ya. Karena udah bisa langsung kelihatan. Atau ini subjektif kita karena kita developer yang banyak berusaha sama front end sebenernya gak? Bisa juga. Bisa juga. Karena gini, gue pernah, jadi kan gue punya tim back end, gue punya tim front end. Gue pernah iseng-iseng usil-usil gitu kan. Gue suruh anak-anak back end belajar front end. Gue suruh mereka belajar CSS. Yang anak-anak front end, gue suruh belajar back end. Itu, yang anak-anak front end belajar back end itu sulit, tapi mereka bisa gitu. Ya, agak lama, tapi mereka ngerti konsepnya. Anak-anak back end, disuruh belajar CSS itu sampe muntah-muntah. Padahal menurut gue, CSS itu kan gampang banget ya. Ya mas, ngegeser piksel satu ke satu, ini ribet banget kayaknya. Katanya gitu. Jadi mungkin, mungkin subjektif kita kali. Subjektif, subjektif. Dan, gak tau juga ya, orang ada yang berkeputusan untuk menjadi back end developer secara dedicated. Ada juga yang front end developer. Ya, preference dan juga dari nature-nya mereka. Ya, jadi mungkin, nah, itulah kenapa kalau di praktikum, dua-duanya diajarin. Front end-nya diajarin, back end-nya diajarin. Jadi nanti bisa menentukan sendiri sebenarnya. Oh, lebih cocok ini. Oh, gue lebih, kayaknya lebih suka yang visual-visual semua gitu. Oh, gue lebih suka ngurusin API misalnya. Ya, kayak gitu kan. Ya udah, pilih sendiri aja gitu. Yang penting, terjun dulu. Yang penting, belajarin. Terjun dulu, cobain banyak hal, nanti kita yang lebih bijaksana untuk memilih. Betul. Dan kita lihat yang mana yang nawarin gaji lebih tinggi gitu. Itu juga. Poin bagus. Dan gue rasa, tapi kalau misalnya project freelance, menurut lu lah, kalau lu bayang-bayangin aja lah, lebih banyak tawaran project front end atau back end? Front end, mas. Itulah kenapa kami memilih itu sebagai permulaan sebenarnya. Pertanyaan yang ketiga, apakah seseorang, oh ini pertanyaan yang tadi nih, kita udah sempat bahas sedikit. Apakah seseorang dengan skill web development bisa berkembang menjadi app developer ataupun game developer? Bisa. Bisa? Bisa. Ibaratnya kayak matematika nih ya. Jago matematika, bisa masuk ke fisika, bisa masuk ke kimia. Ah, oke. Kira-kira gitu. Iya, kurang lebih gitu. Tapi tetap balik lagi, minimal ngerti fondasinya seperti apa, dan kayak gue bilang tadi, bahasa gue semantiknya kayak gimana gitu ya. Karena app developer sekarang yang base, javascript base, banyak. React native ya. Yang lain, selain React native apa ya? Kayaknya harusnya ada sih banyak yang native-native kayak gitu. Laravel, PHP base, apa lagi ya? Ada sih, ada lah. Kita tau lah pokoknya banyak sekarang yang kayak gitu-gitu. Kalau game juga setau gue banyak yang base on javascript. Jadi sangat bisa sekali gitu. Dan kalau join practicum itu, kalau gue gak salah, 3 bulan pertama itu heavy on javascript juga ininya, pembelajarannya. Berarti benar-benar fondasinya. Iya, fondasinya. Jadi 1 bulan pertama memang teori, nanti kemudian pelan-pelan teori dikit, teori dikit, tapi praktek, 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 praktek. Dan... Bikin portfolio juga? Oh iya, itu terutama paling penting. Kenapa? Karena, dan bukan sekedar portfolio bro. Gue kepingin praktekum itu lulusannya punya portfolio yang real. So, sebagai gambaran begini. Tadi malam gue baru ngobrol sama salah seorang VP bank terkenal lah ya. Gue bakal kerjasama-sama dia untuk ngasih dari bank ini kira-kira project-project mana yang gak terlalu crucial gitu, nanti di handle oleh student-studentnya praktekum. Oke, udah di tempat penampungan. Iya, nah, justru itu gitu. Jadi nanti mereka juga bakal diterima intern di situ gitu. Dan gue juga berharap nanti bisa kerjasama-sama SAB buat internship gitu kan. Nah, ketika mereka lulus, mereka udah punya portfolio project dari HSA, sebut lagi banknya. Bank internasional 4 huruf itu. Kira-kira kan keren banget tuh kan. Dan bakal lebih menjual lagi gitu. edit value buat praktikum dan juga buat si orang itu yang ngambil course di praktikum. Dan edit value juga buat si partnernya kita karena sebenarnya itu resource yang ready to use. Iya. banyak ya. Banyak banget yang benefitnya gitu. Pertanyaan yang terakhir. Mas, saya lulusan SMK Teknik Komputer. Ada ya lulusan Teknik Komputer ya? Ada. TKJ apa namanya ya? Gue ngetel. Ya, pokoknya itulah ya. Saya lulusan SMK Teknik Komputer. Tapi, saya nggak lanjut kuliah dan ingin sekali menjadi web developer. Sampai sekarang belum keterima kerja, Mas. Saya harus gimana, Mas? coba. Oke. Ada banyak alasan dia nggak terima kerja ya? Betul. Mungkin dari portfolio-nya yang kurang menarik. Atau dari dia nyemplung ke kolom yang mana? Di mana kita tahu nyari projekan web development itu sangat banyak sih. Karena kebutuhannya sangat besar. Betul. Jadi, gimana caranya dia memarketkan dirinya dia agar berbeda daripada developer lainnya, web developer lainnya? Jadi, banyak hal yang bisa dikerjakan. Pertama, nge-branding dirinya, lalu melakukan position yang benar, lalu dia juga tahu kolam audiens dia di mana, apakah itu UMKM, apakah itu corporate, apakah itu medium business. Dan, dia bisa fokus di industri tersebut, ataupun secara kategori bisnisnya, dia bisa fokuskan di hal tersebut. Misalnya, hanya untuk edukasi, hanya untuk F&B, hanya untuk hospitality, dan lain-lain. Dia fokuskan di situ, dan educate the market juga. Jadi, dengan kita mengedukasi audiens yang kita punya, mereka tahu bahwa kita expert, dan mereka tertarik untuk akhirnya kerjasama-sama kita. Oke, yang itu nanti kita bahas agak sedikit lebih di episode kedua. karena itu ada urusan marketing, ada urusan branding di situ. Jadi, itu agak-agak sedikit ini ya, agak berat pembahasannya. Tapi mungkin, saran lo yang tadi, hack review itu, itu juga bisa dipakai. Karena, itu kan salah satu portfolio juga. dan yang setau gue sekarang, banyak perusahaan-perusahaan yang udah pakai, apa namanya, ATS ya, yang otomatik seleksi resume itu. Jadi, kadang-kadang, buat teman-teman yang gak tahu, ini juga diulang-ulang nih, cara kita bikin resume, cara bikin CV kita, cara bikin lamaran kita, kalau di industri IT, untuk profesi kayak gini, itu beda sama, kayak kita ngelamar jadi lawyer, jadi apapun itu misalnya gitu. Nah, makanya, penting, buat teman-teman, kayak, kenapa di praktikum itu ada, kursus bimbingan karir. Kursus bimbingan karir itu, memang ada orang khusus, dari praktikum, yang ngebantu. Gini loh caranya interview, gini loh caranya bikin resume, dilihatin tuh, gini cara bikin portfolio. Itu penting. Iya, itu penting sekali. Jadi, jangan-jangan nanti, teman-teman cuma salah, bikin resume aja gitu. Bisa juga. Bisa juga. Jadi, terlalu wordy, terlalu baik kata-kata, sedangkan, keywords yang relevan, gak masuk ke situ. Atau, kayak, biasa kan, semua orang kan, yang photoshop, bintangnya lima gitu ya. Kayak gitu-gitu kan. Atau, ya, office program. Kan, semua orang perlunya, perlu basic tersebut. Jadi, lebih baik kita meng-highlight, skill yang kita punya, sesuai dengan kebutuhan dari company tersebut. Teman-teman harus tahu itu ya. Gue mau ngebahas tadi masalah, karena ini tadi, kaitannya sama, yang masalah interview, masalah, kenapa gak terima kerja gitu. Tadi, gue udah jelasin sedikit, bahwa, kalau kayak di praktikum, praktikum itu, ada, ada, bimbingan karir. Diajarin teman-teman bikin resume. Diajarin bahkan, cara networking, kayak gitu-gitu diajarin perlu, kalau di praktikum. Penting. Penting banget kan. Penting banget kan. Kemudian, komunitas. Komunitas kan, kita punya, komunitas untuk yang luarnya, kan upgrade karir. Gue bikin tuh. Tapi, kalau komunitas internalnya, lo bayangin, lulusannya praktikum itu, lima ribu lebih. Oke. Ada yang di Google, ada yang di Microsoft, ada yang di, perusahaan-perusahaan gede, top-top gitu kan. Bayangin itu bisa jadi, orang dalamnya, orang-orang yang mau mencari gitu kan. So, komunitas itu penting gak sih, sebenarnya? Komunitas itu penting, karena, great minds think alike. Wah, hasik. Great minds think alike. Tolong, mas editor. Siapa itu yang bilang itu ya? Unknown sih. Nah, satu lagi mentor. Mentor. Mungkin ini lebih ke, kan, kita berdua memulai secara autodidak. menurut lo, kira-kira, kalau orang yang sekarang kepengen belajar autodidak, kira-kira, lebih sulit gak sih? Lebih mudah. Lebih mudah? Tapi, kalau mau mengakselerasi, pemahaman dia, dan mempercepat dia untuk, bisa segera, ya, kadang-kadang objektifnya kerja gitu. Kursus, ataupun mentor itu, sangat penting. Gue punya teori, bahwa, sebenarnya sekarang, walaupun lebih mudah, jadi lebih sulit. Distraction. Banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan. Paradox of choice ya. Paradox of choice. Nah, jadi lu bahkan gak tahu mana yang mau lu pelajarin gitu. Nah, itu kenapa pentingnya harus punya mentor. Cuman kan, nyari mentor kan, orang-orang sibuk kan, ya, juga sibuk ya. Kan gak punya, jarang banget yang punya waktu untuk ngajarin. So, itu salah satu benefitnya praktikum juga gitu. Kita punya mentor, kita punya tutor, ada community manager, dan seterusnya. Mungkin boleh, ikut webinar kita, untuk tahu lebih lanjut soal itu. Nah, jangan lupa sekali lagi, komunitas, untuk teman-teman yang belum jadi studenya praktikum, boleh ikut dulu ke komunitas kita upgrade karir. Mas editor, tolong ditampilin di, sini, di mana lah itu ya. Linknya, tinggal join aja di situ. Kita aktif sharing-sharing, tanya jawab, dan apalah, bagi-bagi lowongan, nanti di situ kita bisa. Kita tunggu di komunitas upgrade karir. Kita cukupkan dulu untuk episode ini, kita sambung episode berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.